Udah nonton show-nya? Dengarin juga lagunya di Spotify. Viewers, babak battle memang sudah berakhir. Namun harapan masih ada bagi mereka yang telah tersisi. Mereka akan kembali dipanggil oleh para juri untuk mendapatkan kesempatan kedua, mendapatkan wild card, dan meyakinkan mereka bahwa para kontesan layak untuk kembali melanjutkan mimpinya di panggung The Indonesian Next Big Star menjadi bintang internasional. Kita sudah mendapatkan 14 orang hari ini. Ada satu tempat lagi, karena kita punya 15 kontesan untuk masuk ke babak live nanti. Jadi sepertinya dari saya, mungkin dari Sandi nggak tahu, mungkin dari JNDK juga ada usul nggak untuk kita kasih wild card untuk beberapa orang yang masih bisa berjuang untuk satu tempat lagi. Gimana? Ya gue setuju juga iya, tadi terlalu hati-hati mana tahu. Dia kalau lebih lepas tuh. Kita lagunya bukan lagunya dia, maksudnya nggak.. Nggak dia banget gitu, belum nyaman kayaknya. Oke satu, gue usul yang tadi tuh, Sorenza. Karena attitude-nya juga keren. Asik sih dia. How do you think, J&DK, Sorenza? Bisa kita masukkan ke dalam? Wildcard? Oke. J&DK, Sorenza? J&DK, Sorenza? J&DK, Sorenza? J&DK, Sorenza? J&DK, Sorenza? J&DK, Sorenza? Nah, intinya untuk perform lagi terus kita pilih dari tiga itu siapa yang... Gimana? Jay, NDK? Ya, ini tiga orang yang kita lihat lagi. Oke berarti kita panggil mereka, kita kasih kesempatan wildcard dan kita kasih satu dari tiga orang ini untuk bisa lolos ke babak live. Jadi kita udah sepakat ada Tiffany, ada Sorenza dan juga... Yayang, setuju ya? Ya. Baiklah. Oke nanti kita akan minta mereka bertiga untuk menyanyikan satu lagu ini seperti babak hidup mati ya. Jadi mereka bawain satu lagu yang mereka sudah siapkan mungkin. Jadi kita akan pilih mana yang paling siap, mana yang paling terbaik. Baik. Oke FD tolong panggilin tiga orang yang kami sepakati untuk ikut wildcard. Ada Tiffany, Sorenza dan juga Yayang. Silahkan. Hai Jay-Jay. Hai Jay-Jay. Hai Tiffany, Yayang, Sorenza. Hai DK, Hai Jay. Perasaan aku dapat wildcard itu, oke, miracles happen. Jujur pas ngeliat mereka rada-rada jiper sih, tapi harus tetap bisa, bisa calm, lakuin yang terbaik. Pada saat saya melihat Sorenza dan Tiffany yang mendapatkan wildcard, sangat shock sih karena suara dia itu punya keunikan masing-masing. Hai Tiffany, Yayang, dan juga Sorenza. Apakah kalian bertiga ini sebenarnya bagus cuman kita masih ragu, ragu apakah kalian benar-benar bisa bersaing nanti di babak live. Jadi kita berempat sepakat untuk ngasih satu kesempatan lagi untuk kalian memberikan penampilan terbaik. Jadi hanya ada satu tempat yang akan lolos diantara kalian bertiga. Jadi yakinkan Jay & DK, saya dan juga Sandi untuk lagu yang kalian nyanyikan hari ini. Ya. 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 Lo LYS die他 których bisa memiliki. Ya. 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 Dan aku merasa pantas untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Kekuatan saya yang tidak dimiliki oleh peserta lain yaitu head voice. Karena head voice saya itu tebal dan melengking. Baiklah, bawa lagu apa? Say Something! Say Something dari... Christina Agulera Kalau sudah siap, silahkan menyanyi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Hey guys, tonton tayangan The Indonesian Next Big Star. Lebih lengkapnya di RCTI+.